Intro Video kali ini kita akan jingok suasana kota Palembang di malam pergantian tahun 2021 Menurut informasi yang mendaya dapat bahwa acara malam tahun baru ini banyak dibatal ke Bahkan cafe-cafe, restoran, dan sejenisnya juga tidak boleh buka sampai malam di malam tahun baru ini Jadi capmano kondisi kota Palembang di malam tahun baru ini Peh kita jalan dan tonton video Mang Dayat sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang Mohon doku Mang Dayat untuk terus mengangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Terima kasih Apa kabar mancebice? Salam sedulur dari Mang Dayat Kali ini kita akan jingok kondisi kota Palembang di malam pergantian tahun 2021 Pejalanan ini Mang Dayat mulai dari jam 11 malam Dengan rute awal melintasi jalan Kapten Arif Rai dari arah Talang Keranggo Saat disimpa empat lampu merah jalan Sipto, terjingok banyak kenderaan yang keluar dari arah Tamang Iwak Lalu ditasih jalan Kapten Arif Rai juga terpantau cukup sibuk Walaupun terjingok dakati uang jualan Ataupun aktivitas acara tahun baru di sepanjang jalan ini Putra selanjutnya Mang Dayat menuju ke arah kampus muteri PS Angkatan Patlimo kemudian balik lagi ke jalan Kapten Arif Rai Di sini kondisi terjingok memang benar-benar sepi Debit kendaraan terpantau sepi Di Palembang Rekan, PS, Hotel, dan Cafe yang dilewati terpantau Tidak ada yang beraktivitas sampai disimpang ceritas Tidak ada yang beraktivitas sampai disimpang cerita terpantau sempurna Tidak ada yang beraktivitas sampai disimpang cerita terpantau sempurna Tidak ada yang beraktivitas sampai disimpang cerita terpantau sempurna Tidak ada yang beraktivitas terasa sudah agak ramai Baik dari sisi menuju ataupun dari Ampera Debit kendaraan terpantau cukup padat Tapi tidak sampai macet sih Perjalanan Mang Dayat mengarah ke jembatan Ampera Karena dari tahun ke tahun umumnya Tetik kumpul uang pelembang ini ialah di Ampera ini Cuma, jaman kiro-kiro tahun ini yeh Dalam perjalanan sedikit ada keramaian terpantau di Jalan Jenderal Sudirman Iyalah tempat-tempat makan yang ada di PG Jalan Sudirman itu Yang sudah deket nak naik ke Ampera Terima kasih telah menonton Dua kali ku jingok ke Lamo-lamo aku jadi kesel Aku jadi peder Apa memang sifat awak pecah itu Duram aku, aku ini Nah Mang Cek Bicek, jingoklah kondisi Ampera Yang dari tahun ke tahun selalu ditutup karena perayaan tahun baru Malam ini benar-benar terjingok lenggang Bahkan disiaga ke banyak petugas untuk jaga dan membuat ke wong-wong yang datang untuk berkerumun di sini Suatu kejadian yang luar biasa Selanjutnya kita coba jingok Tugu Parameswara yeh Mang Cek Bicek, biasanya kan Tugu Parameswara juga tempat kumpul tahun baru Jangan-jangan uang-uang kumpul di sini Nah Mang Cek Bicek, ternyata sama baik Kartu Uang di sini Jalan menuju ke stadion pun ditutup dan dijago Ya sudah, kita jalan putar balik jingok keadaan Masjid Agung Dan kabarnya jalan Masjid Agung ditutup Peh, kita jalan Sifat sifat awak, pecah itu Kurang apa, aku ini Segala ku toroke Segala ku adoke Tapi masih baik, macam mana lagi Nah Mang Cek Bicek, pas turun Ampera menuju jalan Merdeka Ini terjingok rami Tapi katia cara apa-apa sih Sedangkan pergantian tahun tinggal 15 menit lagi Jangan-jangan mereka nih ialah wong-wong yang nak tahu baruan di Ampera ataupun di BKB Tapi karena ditutup, jadi mereka bingung Nah pergi kemana Akhirnya mereka buku-buk di sekitar Menjid Agung Sama di Jandera Sudirman inilah Oke Mang Cek Bicek, kita lanjutkan perjalanan kita menuju ke Kambang Iwa Melalui jalan Merdeka Nah kiro-kiro rami dah ya Kambang Iwa Melalui jalan Merdeka Dalam perjalanan di Jalan Merdeka terpantau ada rami Tapi tidak raminian sih Cuma banyak kendaraan baik Cuma caknya wong-wong di sekitar banyak di pinggir-pinggir jalan Dan untuk di Kambang Iwa Tidak dewek terjinguk sepi Cuma ada beberapa mobil yang parkir Yang mungkin ada acara sih secara pribadi Dan tidak terlalu rami Di Kambang Iwa Mang Dayat singgah sebentar di Alfamat Nah disini di Alfamat maupun di Indomaret yang ada di depannya Terjinguk rami Tapi katik ramaian juga Atau Kembang api Padahal Saat Mang Dayat ada di minimarket ini Menunjukkan jam 0.00 Dan inilah belanja Mang Dayat terlambat Masuk minimarket tahun 2020 Dan keluar minimarketnya 2021 Di Karnoka sudah penggantian tahun Dan tidak kati apa-apa Akhirnya Mang Dayat memutuskan untuk balik ke rumah Namun sebelum Mang Dayat balik ke rumah Caknya nak keliling dulu lah Memutari jalan Kapten Arifai Nak nyok cak manok keadaannya Dan selanjutnya Balik Demikianlah video Mang Dayat Mengenai suasana Palembang Di malam penggantian tahun Di akhir video Mang Dayat mohon dukungan dari Mangcek Bicek Untuk support channel Mang Dayat Dengan subscribe Like Share Dan komen membangunnya Agar Mang Dayat Tetap terus bisa mengangkat dakwah Sejarah Budaya Wisata Dan dinamika Seputar kota Palembang pada khususnya Dan cuma terasatan pada umumnya Jikalau ada yang kurang berkenan Baik dari video Maupun narasi Mang Dayat minta maaf Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Cantik upo penyabar dan baik hati Adik manis berambut panjang di kunci kepang Dikali kusungi batang hari sembilan Mengalir bengwago Kesungimu si jugo Elok laku ngaisi upo cinta menawan Muat kakak siang terkenang malam terjago Pulau kemarau melasungi musik kesungsan Naga kusri laju tersasang kekali doni Badan sarok pikiran nesati terkuncang Naga kusri laju tersasang kekali doni Naga kusri laju tersasang kekali doni Naga kusri laju tersasang kekali doni Ayyayayaya saman Pecahnya muda tapi seronian Ayyayayaya saman Inyangi bini yang benar-benar usturoan Ayyayayaya saman Pecahnya muda tapi seronian Ayyayayaya saman Naga kusri laju tersasang kekali doni Naga kusri laju tersasang kekali doni Naga kusri laju tersasang kekali doni Ayyayaya saman Ya saman Ya saman Ya saman Ya saman Semang Terima kasih.